Intro Sudah hampir 1 tahun lamanya, Honda SUV RS Concept dipamerkan. Dan kali ini, tampaknya mini SUV ini mendekati kemunculannya. Hal tersebut dibuktikan dari papan reklama yang terlihat di jalanan kota Jakarta. Dalam papan reklama tersebut, disebutkan bahwa Honda telah memberikan kode keras tentang kehadiran model terbarunya ini. Di papan reklama tersebut, terdapat tulisan Willingsun dengan gambar sebuah siluet Honda SUV RS Concept tersebut. Tidak hanya itu, dari situs Honda Indonesia juga disebutkan bahwa mobil ini bakal debut tidak lama lagi dengan tulisan berbunyi Welcoming the New RS. Honda SUV RS sendiri, diak ini bakal memiliki nama versi masalnya, yaitu WRV. Nantinya, model ini bakal menjadi lawan tangguh para rivalnya, seperti Toyota Race, Daya Suroki, Kia Sonet, dan Nissan Magnet. Sebelumnya, gambaran bocoran model yang digandang-gandang penama WRV ini sudah beredar ke publik. Jika melihat wujud semula SUV terbaru Honda ini, nampaknya bagian depannya hadir cukup berbeda jika dibandingkan dengan versi konsepnya. Tidak seperti dengan BRV generasi terbaru, yang tampil sama persis dengan model konsepnya, yaitu N7X Concept. Dari VAS Kia-nya, ada beberapa detail yang menarik. Seperti lampu utamanya bakal menggunakan LED, dan desainnya seolah mirip dengan Honda SRV terdahulu. Sementara untuk bagian grillnya, hadir cukup sporty dengan emblem RS. Lampernya hadir dengan desain yang kental sebagai crossover, yang dipadukan dengan lampu foglame minimalis yang disinyalir berteknologi LED. Lalu di bagian atapnya, terlihat Honda SUV RS versi nyata ini menggunakan drum frill. Sedangkan untuk Honda Sensing, dipastikan akan tersedia pada mobil ini. Terima kasih telah menonton!